Pemirsa memiliki keterbatasan fisik, ternyata tidak membuat seorang penyandang disabilitas berhenti untuk berkarya. Salah satunya adalah puji lestari yang mampu menghasilkan goresan indah pada lukisan karyanya, meski memiliki keterbatasan pada kedua tangannya. Seperti inilah kegiatan puji lestari warga Padukuhan Kayu Balung, Kelurahan Giri Sekar, Kepanewon Panggang, Kabupaten Kunung Kidul, diselas-sela rutinitasnya mengurus rumah tangga. Wanita Tuna Daksa kelahiran 12 September 1997 tersebut mengisi waktu dengan menggorekkan tinta ke kanvas menghasilkan karya lukis. Melukis memang menjadi hobi ibu satu anak ini sejak duduk di bangku sekolah luar biasa. Selepas lulus, puji berupaya tetap menjalani hobinya di rumah. Hobinya ini banyak dibantu mantan guru seni di sekolah luar biasa dulu, yakni Iwan Setiawan yang membimbing puji dalam menekuni hobi melukisnya. Bukan hanya dalam teknik melukis, namun sejumlah alat dan bahan juga banyak dibantu oleh Iwan. Kalau tiap sore gitu di rumah saya itu diantar sama tetangganya kadang karena motornya kan nggak punya tau mas. Terus dari situ kan saya, wah ini semangat banget. Saya senang juga sih ada yang, omokki, wong seneng gambar, wong pisau itu saya seneng adakan sanet begitu saya. Kedepannya ini karena ngengen saya, saya juga seneng gambar gitu. Mau saya ajak gambar di tempat saya ini ya istilahnya nenggambar terus gitu mas. Terus rencana ya studionya mau di sini gitu mas. Meski dengan berbagai keterbatasan fisik, puji terlihat tidak canggung dalam menggoreskan cat di kanvas. Apabila merasa lelah melukis dengan kedua lengannya, puji pun melanjutkan melukis dengan kakinya. Puji mengaku menekuni dunia lukis sebagai salah satu caranya untuk berkreasi. Menurutnya menjadi penyandang disabilitas tidak menghalangi untuk berkarya layaknya orang normal lainnya. Sebenarnya buat anak-anak kesulitan, cuman anak saya itu kan keterbatasan nyerangan. Orang-orang itu kadangnya capek, pegel, tapi kadang disambung pakai kaki. Harapan saya itu bisa diperhatikan oleh masyarakat bahwa punya orang disabilitas itu tidak dipandang sebelah mata. Karena mereka itu juga mempunyai kemampuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Itu saja. Karya lukisan puji yang banyak bercerita tentang panorama keindahan ala membuat sejumlah seniman lukis di Gunung Kidul mulai mengajaknya untuk berkolaborasi. Bahkan beberapa di antaranya akan dipajang dalam pameran lukisan. Puji pun berharap ada kolektor lukisan yang berminat dengan lukisannya. Puji membuktikan bahkan dengan keterbatasan fisik tak latas harus membuat orang menjadi pesimis, namun justru harus terbuka berkarya agar terus berdaya. Dari Gunung Kidul, Erwin Hidayat, Metro TV Terima kasih sudah menonton!